Intro Yang ketiga Bapak Presiden minta yuk kita lakukan reformasi di bidang kesehatan Nah kita ada 6 pilar yang kita mereform Yang pilar ketiga adalah transformasi dari ketahanan kesehatan Nah belajar dari pandemi yang kita harus lakukan ke depan Adalah jangan sampai kita terlalu bergantung kepada luar negeri Karena kalau kayak kemarin lockdown kita susah tuh Jadi kita melakukan transformasi dari sistem ketahanan kesehatan Healthcare system resiliency Semua produk alat kesehatan, obat-obatan, vaksin Itu kita ingin 50-60% itu dari bulu ke hilir di dalam negeri Bukan untuk apa-apa Kalau ada pandemi lagi, kita harus bisa mensupply dari dalam negeri Supaya kalau ada apa-apa, nggak usah bergantung pada luar negeri Nah kita sekarang sudah mulai tuh Alat-alat kesehatan, semuanya kalau bisa diproduksi di dalam negeri Nah ini salah satu inisiatifnya Mulai dari tempat tidur, infuse pump, syringe pump, meja bedah, bed monitor Dulu bayangkan mas keraja kan kita susah cari Ini APD susah nyari Jadi untuk melindungi tenaga kesehatan aja nggak bisa Nah itu asal kita mau bangun pelan-pelan Terima kasih telah menonton!